Salam satu hati sahabat-sahabat Honda, apa kabar di siang hari ini? Semoga rekan-rekan, sahabat-sahabat semua selalu bersemangat, dilimpahkan berdeki, dan tetap optimis menjalani hari. Karena siang hari ini, saya hadir untuk menginformasikan sedikit informasi penting terkait plan distribusi potensi unit untuk di bulan September ini. Karena kita tahu beberapa hari lagi, dua hari lagi akan kerusik di akhir September ini. Jadi sebelumnya, saya minta maaf ya, atas jarang muncul ya, terkait menginformasikan plan distribusi. Dikarenakan sedikit kesibukan, teman-teman, yang sangat tidak bisa diundur ya, jadi melayani customer seperti itu. Dan hari ini, saya sudah bisa free, teman-teman, ya, untuk bisa menginformasikan informasi-informasi Honda per-update ya, setiap hari. Nah, hari ini sekitar jam 12 ya, saya menginformasikan ini terkait distribusi unit ya, di tanggal 28 September. Ya, kita tahu teman-teman, kemarin di tanggal 26 September ya, Honda ya, sudah melaunching new product terbaru, Vario 125. Sebentar lagi kita akan review, termasuk di CBR 250, teman-teman, kita akan review, akan saya review spesial untuk unitnya. Jadi bertahap, mungkin besok akan saya publikasikan untuk review unit CBR 250RR dan di Vario 125 yang terbaru. Bagaimana kelebihannya, apa perbedaan-perbedaan dari unit-unit sebelumnya. Dan hari ini, teman-teman, saya akan membahas ya, terkait distribusi unit di tanggal 28 September 2022. Mungkin rekan-rekan, sahabat-sahabat semua sudah menantikan ya, unit-unit apa saja yang datang hari ini. Yang saya ceritakan di sini adalah, distribusi unit ya, untuk di area NTB, Mataram, Nusa Tenggara Barat, teman-teman ya. Jadi hari ini kita mendapatkan kebagian unit ya, lumayan banyak, sekitar 20 unit, teman-teman. Itu ada di PCX, ada di Bitstreet, ada di Scoopy, teman-teman, ada di Bit Deluxe ya. Yang Bit Series yang paling banyak, teman-teman, termasuk di PCX sudah mulai banyak, baik itu tipe GBS maupun ABS. Yang ABS itu muncul di warna hitam. Yang ini menjadi perpaduan ya, perpaduan maksudnya. Artinya teman-teman bisa ngecek ya, distribusi unit di dealer tempat-tempat teman-teman memasang motor. Dan tentunya hari ini kita akan update, kemarin juga, hari ini juga kita turun untuk JREF 150, teman-teman. Seperti itu berwarna hitam-putih, kita siapkan untuk pengiriman hari ini, kebetulan kita dapat, teman-teman, hari ini. Nah ini berkat berkas yang akan kita urus ya, bersama Kak Samarok. Kita juga menunggu update dari motor yang akan datang hari ini. Kita akan lihatkan kepada rekan-rekan, sahabat-sahabat semua, supaya lebih jelas ya, kita menunggu. Mungkin akan datang sekitar jam 4 sore, teman-teman, karena unit dalam perjalanan, seperti itu. Nah sekalian, teman-teman, buat rekan-rekan, sahabat-sahabat semua, saya akan membahas terkait potensi unit closing di bulan September ini. Apa itu closing, teman-teman? Penutupan penjualan ya, seperti itu. Apakah potensi unit ini akan sangat banyak ya, karena sisa waktu masih sedikit 2 hari lagi, teman-teman, seperti itu. Nah, untuk unit, teman-teman, potensi unit ya, memang banyak sekali ya, pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar ya, termasuk kapan datang PCF, ya, kapan datang CRF 150, apakah sonic itu masih diproduksi atau tidak, teman-teman. Itu pertanyaan-pertanyaan yang sempat saya baca ya. Mohon maaf sebelumnya buat teman-teman, sahabat-sahabat semua, terkait respon saya yang sangat lambat ya, dikarenakan tidak sempat ya, untuk membuka kolom komentar ya, seperti itu. Nah ini sudah mulai, saya bisa membaca, teman-teman, membaca satu-satu, dan akan saya respon sebentar lagi ya, karena kesibukan kemarin yang lumayan banyak, teman-teman. Nah, hari ini kita simpulkan, teman-teman, untuk kedatangan unit ada di PCX ABS, ya, berwarna hitam, ada PCX CBS yang warna putih, ada PCX CBS yang berwarna hitam juga. On progress unitnya, teman-teman, semoga unit-unit hari ini yang datang bisa cepat sampai ya, kita bisa melihatkan kepada kakak-kakak, sahabat-sahabat semua. Video ini saya buat buru-buru, teman-teman ya, kenapa buru-buru, supaya cepat informasi ini terupdate buat teman-teman semua. Silahkan siapkan kopi, teman-teman, siapkan makan siang, teman-teman, semoga unit yang teman-teman saat ini tunggu bisa sampai ke garasi rumah. Mungkin itu saja, saya harus proses motor dulu, supaya terkejar hari ini, dan tentunya tetap pantengin terus channel Youtube Taruna Honda TV, Saya akan update informasi-informasi terkait distribusi unit, dan tentunya bersama saya, Dayamoto. Thank you, goodbye.